Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa farmasi, Kuin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pelompok 3B, mata kuliah praktikum farmakognosi fitokinia. Kali ini kami akan mempraktikkan proses pengambilan pati dari umbisingkong atau manihot utilisima. Pati, atau dikenal juga dengan amilum, adalah karbohidrat kompleks berbentuk bubuk yang merupakan produk utama fotosintesis tumbuhan. Pati sebagai sumber energi penting dari tumbuhan dapat dengan mudah ditemukan pada bagian-bagian tumbuhan yang sering digunakan sebagai bahan pangan pokok, seperti contohnya umbi. Oleh karena itu, kali ini kami menggunakan umbi dari tumbuhan singkong sebagai bahan kecobaan. Alat-alat yang dibutuhkan ada timbangan, kain, sendok, pisau, baskom, parutan. Pertama-tama, cuci singkong hingga bersih. Setelah dicuci hingga bersih, kupas kulit singkong. cuci kembali singkong yang telah dikupas. timbang singkong kurang lebih seberat 500 gram. parut singkong menggunakan parutan. bungkus singkong yang telah dihaluskan dengan kain, kemudian beres hingga airnya terpisah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Air hasil perasan kemudian diendapkan hingga terdapat dua lapisan. Lapisan atas adalah air dan lapisan bawah adalah pati. Pisahkan air dengan pendapan pati yang ada di bawahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Sebagian besar terdapat pada bagian tumbuhan seperti umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Amilum dari singkong diperoleh dari umbi akarnya, berupa serbuk halus dan berwarna putih. Penggunaan pati dalam bidang farmasi terutama pada formula sediaan tablet, yaitu sebagai bahan pengisi, penghancur, atau bahan pengikat. Demikian video pembuatan pati dari umbi singkong kali ini, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.